Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi, kali ini saya akan membahas tentang belajar pemrograman Topik kali ini yaitu tentang form, saya melanjutkan pembahasan kemarin tentang form dan unit kali ini akan saya bahas tentang bagian event, favorit dan restricted tapi sebelumnya akan saya bahas dulu tentang di bagian properties kemarin yang agak ambigu ya, pembahasan saya windows state itu ada di sini agak banyak fullscreen, maximize, minimize, normal saya akan jelaskan perbedaan antara maximize dan fullscreen kita akan lihat baratnya di sini terangannya yang maximize ya, itu windows appear, maximize exact how to update windows manager artinya tetap seperti ini, seperti help kalau yang ini fullscreen dia akan attempt to appear to contact of task manager jadi dia akan melebih dari task manager ini semua tergantung dari fullscreen mode nah dibawah juga dijelaskan bahwa android waktu kita bikin program android atau windows always fullscreen jadi kalau bikin aplikasi android ini always fullscreen posisinya oke setelah saya cukup sekian kita lanjut ke bagian event event ini yaitu posisi coding kita terhadap form kalau form melakukan tindakan apa kita bisa mengisi actionnya atau script codingnya nah di sini ada on activated ada change forms on click kalau kita klik begini pencet klik begini nanti eventnya apa di sini kita mau mengubah form caption atau apa saya kasih contoh aja ya nah kalau kita klik di sini akan masuk ke unitnya kalau kita tulis form satu ya itu tadi caption nah hello word misalnya gini aja kita execute kalau kita klik di sini kalau kita klik di sini hello oke cukup jelas ya saya rasa tentang event kita akan lanjutkan on course on course itu waktu kita kita klik di sini oke tutup form nya tanpa ada pilihan lain kalau on query itu bisa kita bisa minip apakah itu mau di close atau tidak kalau can close to maka form nya itu akan close kita minip sendiri tutup on query itu waktu kita meng query form nya itu untuk berklik secara cukup jelas on destroy ini waktu kita close ya menghapus area ini ini berhubungan drag and drop ok on key beset misalnya ada di form form yang disini kalau kita mengetik apa kita menekan tombol apa misalnya F3 nanti action nya apa ini di on key beset kalau on key atau on key down waktu kita klik klik kalau tidak kalau kita pencet H nanti action nya apa sebelum kita angkat lagi pencet itu action nya kalau yang ini kebalikan itu kita angkat on key up ini mouse down tadi yang klik terus enter most leave kalau kita masuk ke sini terus kita tinggalkan sini nah itu action nya apa jadi yang perlahanannya ada most up sama most dimana mouse down nya most well scroll bar eh scroll scroll most ini biasanya kita action nya on time waktu kita mem membuat form ini on access waktu kita nah gini ya oke on show waktu ini tampil jadi pertama kita create form nya lalu ditampilkan nah itu waktu ditampilkan action nya yang disini show him show him kalau kita mau eh memberikan him ya oke penyiasat event seperti ini ini properties atau event yang sering dipakai ini hampir sama dengan yang ada di properties ya oke penyiasat saya tentang form cukup sekian eh semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih